Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan riskinya dan dimudahkan segala urusan dan usahanya Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi desa terakhir di lereng Gunung Ungaran Dan sebelumnya, Bismillahirrohmanirrohim Pokoknya tetap gaspol, sana jen, dompet jebol VCC Media, menerima pembuatan kaos, jaket, jersey printing, hoodie, varsity, undangan, brosur, dan segala macam kebutuhan cetak dan konveksi yang lainnya Murah, amanah, dan berkualitas Nah, untuk video kita mulai dari desa Langansari yang berada di Ungaran Barat, teman-teman Dan sekarang kita menuju ke arah barat untuk menuju desa yang kita maksud Dan terus terang, perjalanan ini merupakan pertama kalinya saya untuk menuju desa tersebut ya teman-teman Jadi memang sebelum saya kesini, saya sempatkan untuk membaca Google Maps terlebih dahulu Dan saya tidak mengacu pada Google Maps saat ini, tidak mengaktifkan Google Maps Karena takutnya nanti di atas dan biasanya itu di daerah-daerah pegunungan Sinyal susah Jadi saya sengaja menghafal terlebih dahulu Paling tidak patoan di mana kita harus belo atau patoan kita harus apa ya namanya ya Ya seperti itulah, yang penting kita tahu dulu ya Titik poinnya Nah apabila dari Google Maps itu perjalanan itu kurang lebih sekitar 15-20 menitan apabila dari perjalanan awal tadi ya Dimana nantinya kita juga akan melewati beberapa jalan yang cukup ekstrim dengan jalan yang sedikit rusak Kalau saya lihat dari Google Maps tadi sih seperti itu ya Untuk benar atau tidaknya nanti kita lihat sendiri teman-teman Nah ini kita tadi ada pertigaan tadi kita belok ke arah kiri ke desa Gogi atau apa namanya ya Gogi kalau tidak salah ya Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham bisa komen di video ini ya Karena terus terang saya sedikit Apalan saja, tidak tahu ya bahkan ya Kurang apal, pernah ke sini dulu cuma sepedaan Kalau tidak salah sih Gogi ya Dan di sini jalanan masih asfal teman-teman Kan tapi sedikit kecil ya jalannya ya Kecil dan ini terus mana aja ini Nah ini kita ambil ke arah kiri untuk lurus terus saja Cuaca hari ini cukup cerah ya Terlihat dari awan yang biru Ini kita kemana lagi, kita lurus saja Kita ikuti jalan saja teman-teman Ini jalanan masih nanjak terus ini Masih nanjak dengan jalanan masih asfal ya di sini ya Karena kalau kita lihat sih Nanti kita melewati kebun kopi juga ya Kebun kopi dan juga jalur untuk menuju puncak gunung Ungaran Dan lewat perumasan ya Nah ini kita ambil ke arah kanan Selanjutnya kita ambil ke arah kiri teman-teman Ini ada pertigaan lagi ya Kita ambil ke arah kiri Dan ini jalanan sudah tidak berespa lagi Sudah berupa cor Yang mana sudah mulai terkikis juga ya Dan masih apa namanya ya Menanjak dengan kiri kanan kita ini hutan ya Ini ada kebun karet juga Kebun karet ada kopinya juga ini Ini ada pohon-pohon pisang juga Ini tidak tahu yang milik warga atau milik Pemkap Nah ini jalanan sudah Disini sudah mulai terlihat Jelek ya Sudah mulai rontok ini Oke kita lanjut ya Ini video tidak saya potong ya Nanti pokoknya pure semua itu nanti saya Sajikan disini Kalau durasinya kepanjangan Mohon maaf ya teman-teman ya Ditonton seperlunya saja Karena terus terang saya bikin Video-video di youtube itu ya Buat dokumentasi saja ya Ya kalau dapat cuan sih juga Alhamdulillah Karena Emang juga ya Kalau mau dibuang ya Perjalanan-perjalanan Seperti itu Apalagi saat saya bersama keluarga itu Kalau dibuang itu emang Kalau disimpan di laptop juga Penuh ya pastinya ya Kalau video apalagi video-video sekarang tuh Rata-rata tuh FHD ya Full HD Kalau enggak malah ada yang 4K Ada yang 8K itu ya 8K 4K 2K Tentunya dengan Kualitas yang segitu Pastinya memakan memori Yang lebih besar ya Nah akhirnya dulu Saya memutuskan Untuk membuat channel youtube Dan Mengupload video-video Rekaman Yang saya buat Teman-teman Mubadir juga Kalau dibuang Nah ini kita masih lanjut Ini dalannya sempit banget Ini kalau Mobil simpangan Pasti enggak bisa Jalan yang celek Cukup celek ya Ya kalau untuk daerah Pegunan seperti ini Sudah cukup sih ya Kalau menurut saya ya Ini kita kemana ini Sudah ikuti jalan saja Itu tadi banyak yang Sedang jemur kopi ya Enggak banyak sih Ada beberapa saja Nah akhirnya kita tadi Menjumpai Motor yang Berpapasan dengan saya Ini Yakin ini Saya itu baru Pertama kali ini Sampai atas sini Tadi saya memang Sempat Berhenti sejenak ya Berhenti sebentar Untuk ngecek map saja Benar atau enggak Karena Takutnya apabila sampai Kondisi seperti saat ini Kita Ngecek itu Biasanya memang Susah sinyal Di daerah-daerah Seperti ini Takutnya kalau sudah Tidak bisa Dicek malah Kebapasan lebih jauh Bahaya ya Nah ini kita Ambil Arah lurus saja Karena banyak persimpangan Yang mulai banyak persimpangan Yang bikin Bingung tentunya Ini ada pertigaan Kita ambil Arah kanan tentunya Kalau kiri Pasti kita akan Turun Daratnya mulai terasa Sejuk dan dingin Teman-teman Karena memang Sudah berada Di kawasan Pegunungan ya Ada pohon Kelapa juga Yang menjulang Tinggi sekali Ini Itu terlihat Di depan kita Gunung Ungaran Nah ini kita Masih Menjumpai Hutan terus Kita gak tahu Sampai kapan Dan ini Jalannya itu Sepi ya Jalannya sepi Banget ini Sudah-sudah Gak Ada Hal-hal Negatif ya Bismillahirrahmanirrahim Saja Kita selamat Sampai tujuan Karena memang Niat saya Itu juga Bagus ya Gak ada Maksud yang Negatif Cuma Mau berjalan-jalan Saja Ini kita Sudah Masuki Di perkebunan Kopi ya Kopi dan Teh Yang ada Di Kalau desainnya Sudah masuk Medini Mungkin Wah itu Masih tadi Kalau naik motor Kenceng Ini juga Merupakan Akses Menuju Genung Ungaran Teman-teman Nah Mana ya Ini Ini Kalau yang Ke kanan Ini Itu merupakan Akses Untuk Menuju Gunung Ungaran Via Promasan Ya Kita lanjut Saja Jalanan Masih Seperti Yang Tadi Mengecil Jalan Kecil Ini Cor Ya Dengan Hutan Pinus Dan Kopinya Wah Ini Sekarang Kita Sudah Masuk Jalan Yang Cukup Parah Ini Harus Setep Asfadah Ini Jalangan Turun Dan Asfalnya Sudah Rontok Semua Bismillahir Rahmanir Rahim Ini Rontok Semua Ini Kita Berpapasan Dengan Warga Gopak Abis Ini Masih Turun Terus Ya Jalanan Juga Jelek Mulai Bertambah Rusak Ya Ya Harus Benar Harus Hati Hati Ya Untuk Menuju Lokasi Tersebut Sebenarnya Ada Dua Jalur Ya Teman Teman Selain Kita Via Yang Tadi Langan Sari Kita Juga Bisa Lewat Yang Di Dari Arah Yang Bandungan Itu Sebelum Bandungan Itu Ada Jalur Untuk Menuju Ke Curug Tirto Wening Nanti Juga Bisa Terhubung Juga Lewat Ke Desa Yang Akan Kita Tuju Ya Yang Namanya Itu Kalau Nggak Salah Itu Dusun Cemanggal Desa Cemanggal Medini Ya Maksudnya Ungaran Barat Ya Atau Temannya Lebih Paham Bisa Komen Di Video Ini Maksudnya Itu Masih Ungaran Barat Atau Masuk Mana Saya Kurang Begitu Paham Ya Komen Komen Di bawah Sini Buat Teman Teman Yang Mungkin Lebih Paham Ya Nah Ini Kita Menanjak Lagi Dengan Jalanan Yang Teman Teman Bisa Lihat Lagi Ya Cotoran Yang Sudah Mulai Menglupas Ini Masih Nanjak Ini Dan Lumayan Ekstrim Juga Wih Tapi Pemandangan Masya Allah Bagus Sekali Ini Bener Masuk Dalam Semacam Kayak Hutan Beliantara Ya Ini Masih Nanjak Lagi Teman Teman Ya Mungkin Teman Teman Yang Penasaran Juga Mau Mengunjungi Desa Ini Bisa Lihat Dulu Di Google Map Atau Lihat Di Video Saya Ini Ya Bahkan Mungkin Kalau Ada Teman Teman Lain Dari Youtuber Yang Sudah Upload Bisa Dicek Saja Kalau Ini Untuk Kondisi Updatean Pada Tanggal 23 Juli Tahun 2024 24 Dan Video Ini Saya Rekam Sekitar Jam Setengah 8 Teman Teman Tadi Saya Habis Nganter Si Ilmi Anak Saya Berangkat Sekolah Lanjut Kesini Baru Nanti Saya Mau Turun Ke Semarang Wah Ini Tanja Makin Parah Lagi Teman Setelah Ini Kita Ambil Ke Arah Kiri Tidak Jauh Dari Sini Padoannya Ada Semacam Kayak Konter Masjid Musjola Oh Itu Depan Itu Nah Ini Kita Ambil Ke Arah Kiri Teman Teman Nah Ini Ya Pertanya Kita Kalau Sudah Sampai Sini Berarti Tandanya Kita Sudah Hampir Sampai Di Desa Yang Kita Tuju Teman Desa Cemanggal Sini Kita Bisa Lihat Warga Yang Mulai Beraktifitas Dan Rata Warga Sini Berkebun Pertanai Mayoritas Itu Oncelang Oncelang Ledri Ada Tomat Sampai Juga Sih Nah Akhirnya Kita Sudah Sampai Teman Tidak Jauh Dari Sini Bismillahir Rahmanir Rahim Dan Sekaligus Saya Akhir Video Kali Ini Sampai Disini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nuk Nuk Hesu Terima kasih.